Halo teman-teman, seneng banget kali ini kita ketemu lagi ya di video baru aku Buat yang baru nonton, perkenalkan aku Amalia, properti konsultan dari Raya White Sumarekon Bekasi Kantor kami Raya White Sumarekon Bekasi sudah menjadi best selling agent untuk Sumarekon Kron Gading nih Kali ini aku bakal bahas spesial buat teman-teman yang udah tanya-tanya di whatsapp aku Apa sih kak perbedaan dari tipe 9, 10, dan 12 di jasmia residence? Nah hari ini aku bakal bahas tentang layout atau denah dari masing-masing tipe, simulasi cara bayar, update stock, dan nanti aku juga bakal kasih rangkuman spesifikasinya nih Oke kita langsung aja ke videonya yuk Teman-teman kita bahas sedikit dulu ya tentang Sumarekon Kron Gading dan tentang fasilitas yang ada di Sumarekon Kron Gading Khususnya di jasmia residence nih teman-teman Sumarekon Kron Gading ini adalah kota mandiri ke-8 Nah kota mandiri ke-8 ini dibangun di atas lahan sebesar 437 hektare Oke kita langsung bahas aja ya untuk aksesnya Kita agak zoom sedikit untuk ke arah masterplan dari Sumarekon Kron Gading Untuk pengembangan pertama saat ini adalah di bagian selatan nih Untuk selatan ini pintu masuk juga sudah ada di bagian sini ya Jadi nanti untuk jasmia residence itu posisinya mungkin ada di sebelah sini nih teman-teman Untuk bagian utara sini adalah merupakan future development dari Sumarekon Kron Gading Untuk pintu utaranya itu posisinya ada di sebelah sini nih teman-teman Dan untuk pintu utaranya ini juga sudah deket banget sama pintu tol Tarumajaya Untuk saat ini memang yang masih dibuka hanya pintu selatan aja Nah untuk dari pintu selatan ini nanti teman-teman bisa akses melalui jalan raya Bekasi Yang mana nanti teman-teman bisa keluar tol Cakung Barat Nanti kalau teman-teman mau survei boleh langsung whatsapp aja Amalia di nomor yang tertera di layar ya Nanti Amalia akan bantu teman-teman untuk akses menuju ke Sumarekon Kron Gadingnya Nah disini juga sudah bisa kelihatan ya gambaran master plan kurang lebih bagian utara dan bagian selatan nih Nah untuk saat ini memang pengembangannya masih di selatan dulu nih teman-teman Jadi karena untuk utaranya ini belum dibangun jadi teman-teman kesempatan banget nih untuk cuan maksimal Karena pastinya untuk bagian selatan ini benar-benar sangat dikembangkan banget Karena nanti disini juga udah banyak banget nih area komersilnya udah ada food village Dan pastinya di bagian selatan ini nanti akan dibangun mall nih teman-teman Nah jadi udah asik banget nih ya karena jasmia sendiri nanti akan memiliki akses langsung menuju ke mall nih Sebagai informasi tambahan Sumarekon Kron Gading ini menggunakan konsep supercluster nih Nah kalau teman-teman bisa lihat di sebelah sini Supercluster itu adalah gabungan dari kluster-kluster yang ada Nah disini udah kelihatan kalau Florana akan terdiri dari 11 kluster nih teman-teman Sedangkan saat ini sudah ada 3 kluster yang sudah di launching nih Jadi masih ada sisa 8 kluster lagi Jadi teman-teman mau tunggu apa lagi karena 8 kluster ini pastinya nanti harganya akan lebih mahal daripada kluster-kluster yang udah di launching Untuk desainnya sendiri sudah menggunakan arsitek kenamaan Indonesia yang sudah berpengalaman lebih dari 60 tahun nih Nah arsitek ini adalah Hadi Prana Hadi Prana ini juga sudah banyak banget nih mendesain kluster-kluster atau perumahan yang ada di Sumarekon Bisa dilihat ini desain render dari gate jasmia residence Untuk clubhouse-nya sendiri ini nanti akan ada area fitness, kolam renang, taman bermain anak, dan ruang multifungsi Ini kurang lebih gambaran beberapa unit dari jasmia residence yang menghadap ke danau Nah ini masih ada nih unitnya teman-teman tapi memang belum dibuka sama Sumarekon Kron Gading Makanya teman-teman yang emang tertarik dan lagi nunggu nih waiting list untuk dibuka Nanti boleh whatsapp aja aku di nomor yang tertera di layar Kita sekalian bahas aja kali ya untuk denah dari clubhouse-nya Nah sebenarnya kalau bisa dilihat ini lumayan besar banget nih clubhouse-nya nih Kita agak zoom lagi Di sebelah sini ini sudah ada area parkir yang lumayan banyak nih Karena jarang banget ya perumahan atau clubhouse yang area parkirnya ini sebanyak ini Jadi kalau teman-teman bisa bayangin ini pasti clubhouse-nya tuh gede banget nih Nanti teman-teman bisa drop off di bagian sini Setelah itu bisa langsung parkir nih teman-teman Nah nanti bisa langsung naik ke bagian lobby ini atau arrival ya Nah kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini akan ada kantor Atau ruang manajemen dari clubhouse-nya sendiri Nah di sebelah kanannya ini juga udah ada area multifungsi Area multifungsi ini nanti teman-teman bisa jadikan venue acara Seperti Arisem ataupun ulang tahun anak Jalan lagi ke depan Ini udah ada pre-function nih Pre-function ini adalah area extension ya Tapi kalau bisa dilihat dia sepertinya tuh agak semi outdoor ya Jadi mungkin nggak ada dindingnya nih Nah di sebelahnya juga udah ada gazebo Dan juga udah ada children playground Nah kalau bisa teman-teman lihat Deck dari swimming poolnya tuh udah besar banget nih Karena kalau bisa dilihat juga Ini kolam renangnya tuh besar banget loh Ini area dewasanya aja udah 10x20 meter nih teman-teman Dan untuk area anak-anaknya ini 10x6 Dan di tengah-tengahnya ini juga udah ada jacuzzi ya Nah jadi teman-teman udah nggak perlu lagi cari kolam renang di luar Anak-anak tuh udah bisa berenang disini Dan buat teman-teman yang emang punya hobi berenang Ini juga pastinya bisa terfasilitasi banget Nah di sebelah kirinya lagi kita geser Ini udah ada area gym atau fitness Dan posisinya dia udah sebelahan sama kolam renang Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lagi terat milan Dan sekalian mau mantau anak berenang Ini juga bisa Untuk klockhausnya juga sudah difasilitasi dengan kamar bilas dan toilet Untuk tipe pertama yang akan kita bahas adalah 9x15 Atau jasmia 9 Nah untuk gambarannya kurang lebih seperti ini nih teman-teman Yang ini unit hook ya dan ini unit badan Nah karena gambarannya disini di bagian atasnya ini tidak ada etik Berarti ini artinya adalah tipe deluxe atau premium nih teman-teman Karena nanti kalau udah tipe etik di bagian sini ini sudah ada jendela Nah nanti kita akan bahas juga ya untuk tipe etiknya Sekarang kita bahas dulu tipe deluxe nya nih teman-teman Nah untuk tipe deluxe dan premium ini kurang lebih mirip ya untuk desainnya Dan buat teman-teman yang tertarik lebar 9 dan 10 Ini juga sebenarnya kurang lebih mirip nih teman-teman Denahnya dari denah deluxe dan premiumnya ini mirip Hanya beda di lebar aja Yang satunya lebar 9 dan yang satunya lagi lebar 10 Jadi berpengaruh di dimensi lebar dari ruangannya aja nih teman-teman Sekarang kita bahas dulu ya untuk yang lebar 9 Seluas tanahnya ini sudah di 135 Ini untuk badan ya teman-teman ya Nanti untuk yang hook itu memang bervariasi Buat teman-teman nanti yang mau unit hook Boleh di kontak aja langsung Amalia Nanti Amalia bisa bantu liatkan di price listnya Nah untuk luas bangunannya sendiri tipe deluxe itu ada di 149 Jadi karena berbeda ya nanti tipe premium ini Luas bangunannya itu memang lebih besar nih teman-teman Daripada yang tipe deluxe Untuk tipe deluxe nya ini Dia juga sudah mendapatkan 3 plus 1 kamar tidur Dan 3 plus 1 kamar mandi Untuk semua unit di jasmia Juga sudah mendapatkan 2 carport ya teman-teman ya Jadi udah bisa muat 2 mobil Kita bahas dulu untuk lantai satunya Di denah ini digambarkan tipe badan nih teman-teman Nanti setelah parkir dari sini Teman-teman bisa langsung naik ke arah teras nih Nah dari terasnya ini juga udah kelihatan ada area main entrance Unit di jasmia residence ini sudah diberikan 2 entrance nih teman-teman Entrance yang pertama itu adalah main entrance atau area masuk utama Dan yang kedua adalah service entrance Nah service entrance ini nanti bisa digunakan Untuk asisten rumah tangga masuk ke dalam rumah Jadi misalnya nanti asisten rumah tangganya ini habis belanja Nggak perlu lagi nih nanti masuk-masuk lewat ruang tamu Jadi dia juga udah punya akses sendiri di bagian sini Selain itu di area service ini juga sudah disediakan dapur basah Dan juga udah disediakan kamar mandi dan kamar tidur ART Dan untuk aksesnya juga dia udah ada nih teman-teman Jadi nanti pintu ini juga masih bisa ditutup dan masih bisa dibuka Jadi sebenarnya untuk area service-nya juga udah private Dan untuk bagian dalamnya juga udah private Jadi udah enak banget nih teman-teman Nah kalau kita bisa lihat lagi di sebelah sini Di bagian main entrance kita udah bisa langsung mendapatkan area living room Ini bisa dijadikan living room atau family room juga bisa teman-teman Untuk jasmia ini menggunakan konsep open space Jadi disini tuh udah nggak ada sekat-sekat lagi Di sebelah dari living room ini juga teman-teman bisa lihat Udah ada dry kitchen ya Nah di sebelahnya kitchen kering ini juga udah ada area dining Di bagian area dining ini di sebelah sini tuh udah ada sliding door nih teman-teman Sliding door ini bisa menjadikan akses untuk ke arah taman Nah ini nih yang menjadi pembeda tipe deluxe dan tipe premium Untuk tipe deluxe nanti teman-teman bisa mendapatkan area taman yang sebesar ini Tapi nanti untuk yang tipe premium teman-teman hanya mendapatkan sebagian aja Nanti kita lihat langsung ya untuk di denah premiumnya Nah di sebelahnya taman ini kita bisa lihat disini udah ada satu kamar mandi Satu kamar mandi ini nanti teman-teman juga bisa jadikan kamar mandi tamu juga ya Next kita lihat untuk lantai duanya Nah untuk lantai duanya Nanti teman-teman footstepnya ini bisa langsung naik di arah sini Nah nanti kalau teman-teman bisa lihat Agak maju sedikit Ini tuh udah langsung menuju ke kamar tidur utama nih Kamar tidur utamanya ini juga sudah lengkap dengan area wardrobe dan kamar mandi di dalam Jadi udah enak banget nih Karena kamar tidur utamanya juga ini terbilang besar nih teman-teman Ini lebarnya udah 3,1 ya dan panjangnya ini udah 3,5 nih ya kan Ini 3,5 dan ini 3,1 Untuk area wardrobe nya ini udah 2,3 dan kamar mandinya sendiri ini udah 1,6 nih teman-teman Nah kalau kita masih maju lagi Ini kita udah sampai di kamar anak yang pertama Nah khusus untuk tipe 9 ini memang kamar mandinya ini semua sharing Kalau untuk lantai 2 Jadi hanya ada 1 aja nih di bagian sini Nah kalau misalnya kita balik lagi ke belakang Ini nanti bagian sini kita udah bisa langsung menuju ke kamar anak yang kedua Nah ini kamar anaknya sebenarnya juga sudah mendapatkan jendela nih teman-teman Jadi karena disini adalah taman Atau nanti void ya jatuhnya ya Jadi masih bisa mendapatkan udara yang sejuk banget Dan pastinya cahaya yang cukup banget nih Di sebelah sini juga teman-teman masih bisa mendapatkan area keluarga Nanti teman-teman bisa taruh aja nih kursi 2 Untuk baca buku atau untuk ngumpul-ngumpul aja juga bisa Next kita bahas tentang tipe 9x15 yang premium ya Ini dia denah untuk tipe premium 9x15 Untuk luas tanahnya juga masih sama ya 135 Nah berbeda nih di bagian luas bangunannya Ini udah di status 66 Nah untuk yang premium ini sudah mendapatkan 4 plus 1 kamar tidur Masih 3 plus 1 kamar mandi dan tetap juga mendapatkan 2 carport Nah sekarang kita lihat ya untuk denah lantai satunya Ini sebenarnya kurang lebih mirip ya Perbedaannya hanya di bagian sini Nah ini nih Tadi aku udah mention juga ya Kalau misalnya tipe yang premium ini Nanti teman-teman hanya mendapatkan Taman yang hanya sebagian aja Tadi untuk yang di last kan teman-teman bisa mendapatkan full ya Tapi kalau ini teman-teman hanya mendapatkan sebagian aja Karena sebagiannya ini akan dibangun kamar nih teman-teman Dan kamarnya juga lumayan besar nih Ini udah lebar 3,1 dan panjangnya 3,3 Kamar di bawah ini nanti teman-teman bisa jadikan untuk area belajar Atau yang teman-teman memang tinggal sama orang tua Ini juga bisa Karena nanti gak perlu naik-naik lagi nih ke lantai atas Karena di bagian belakangnya ini juga udah ada kamar mandi Jadi udah deket banget ya kamar tidur tamu Menuju ke kamar mandi sharing Nah untuk desainnya kurang lebih sama ya tadi ya Di bagian sini adalah main entrance yang pertama Dan ini adalah aksesnya untuk servis Dan juga udah ada wet kitchen Udah ada juga kamar tidur ART dan kamar mandi ART-nya Nah kurang lebih juga mirip-mirip nih Udah ada living room juga ya Di bagian untuk lantai satunya Dan udah juga ada dry kitchen dan dining areanya Nah kalau teman-teman nanti yang beli unit premium Keuntungannya adalah teman-teman gak usah membangun kamar lagi Karena sudah mendapatkan atau sudah dibangunkan kamar nih Sekarang kita lihat untuk ke lantai duanya ya Untuk lantai duanya ini berbeda ya dari tipe yang deluxe Karena untuk bagian keluarganya ini Area keluarganya ini udah lumayan besar nih Karena tadi kan yang deluxe ini hanya dapet kecil aja ya Tapi karena dia udah bisa masukin kamar di bagian sini Jadi untuk area keluarganya ini udah lumayan besar Dan untuk kamar mandinya juga tetep sama ya Di bagian sini juga Untuk posisi kamar anak pertama juga masih ada di sebelah sini Untuk kamar utamanya juga percis nih teman-teman Masih 3,1 juga lebarnya Jadi nanti ada di sebelah sini juga Dan sudah disediakan wardrobe Dan kamar mandi dalam juga Sekarang kita mau bahas dulu tentang tipe etik dari 9x15 Untuk luas tanahnya dia masih di 135 Untuk luas bangunannya dia udah besar nih Udah 213 Karena dia mendapatkan lantai etik ya Sedangkan untuk yang deluxe dan premium tadi itu Masih 2 lantai Kamar tidur 4 plus 1 Dan kamar mandinya udah 3 plus 1 juga Dan carportnya juga udah 2 nih Sama ya teman-teman Nah untuk tipe lantai satunya ini mirip ya Aku kayaknya gak perlu bahas lagi Nanti videonya kepanjangan teman-teman Nanti bisa di screenshot aja Nah ini untuk lantai 2 nya juga mirip Bedanya itu hanya di bagian etiknya nih teman-teman Nah ini adalah bagian etiknya Atau lantai 3 nih teman-teman Nah nanti footstepnya Atau stepnya tuh ada di bagian sini Nah ini nanti adalah area yang tadi aku bilang Untuk area kumpul-kumpul Atau kalau teman-teman mau jadikan kamar juga bisa Kalau kita mau ke arah keluar Ini teman-teman juga bisa mendapatkan area kumpul-kumpul outdoor nih Bagian sini adalah area kumpul-kumpul outdoor Jadi seperti yang di show unit Yang udah pernah aku review juga ya Di video aku yang ngebahas tentang tipe 12x16 Ini nanti kurang lebih juga sama nih teman-teman Area outdoornya kurang lebih kayak gini Nanti teman-teman juga bisa menjadikan referensi nih Yang di show unit Untuk di bagian kanannya sini Nanti teman-teman bisa jadikan area service ya Untuk outdoor AC Atau kalau teman-teman mau pakai untuk area torn juga bisa Next kita lihat ya Untuk yang tipe 10x15 Nah ini adalah gambaran dari jasmia 10 Atau tipe 10x15 Dia lebih besar atau dia lebih lebar daripada yang tipe 9 ya teman-teman Karena lebarnya aja tuh udah 10 meter Untuk panjangnya juga sama ya Masih 15 Jadi kalau untuk luas tanah dihitungnya itu jadi 150 Sekarang kita lihat untuk tipe deluxe-nya dulu ya Nah ini untuk tipe deluxe 10x15 Luas tanahnya ada di 150 Dan luas bangunannya ini udah di 165 Untuk kamar tidurnya udah dapet 31 Kamar mandinya udah dapet 31 juga Dan carportnya udah muat 2 mobil Nah kalau dilihat Ini tipe lantai satunya layoutnya tuh udah mirip ya Sama yang tipe 9 Jadi kayaknya aku gak perlu bahas lagi Paling aku ngeliat untuk dimensi-dimensinya aja nih Nah untuk dimensinya sendiri Ini lebih besar ya Karena kan ini udah 10 meter nih teman-teman Yang tadi itu kan 9 Jadi buat teman-teman yang emang butuh lebih luas Untuk yang tipe 10 ini bisa dijadikan opsi Karena untuk taman belakangnya ini juga udah lebar banget nih teman-teman Udah 3x6,9 atau hampir 7 meter nih teman-teman Oleh teman-teman yang emang seneng berkebun atau emang seneng eksplor tanaman Ini cocok banget nih Sekarang kita lihat untuk tipe lantai 2-nya Di bagian sini juga masih ada untuk baca-baca atau kumpul-kumpul keluarga Nah disini juga udah ada kamar mandi sharing Dan kamar anak 1, kamar anak 2 Dan di bagian sini juga udah ada kamar tidur utama Dan jangan lupa tetap juga ada wardrobe dan kamar mandi dalamnya Next kita lihat untuk tipe yang premium ya Untuk tipe premium luas tanahnya juga masih 150 Tapi untuk luas bangunannya ini udah di 183 Nah disini juga udah mendapatkan 4 plus 1 kamar tidur 3 plus 1 kamar mandi Dan mendapatkan 2 carport Untuk lantai 1 kita lihat Kalau kita bisa notice Di bagian sini Ini masih ada spot nih teman-teman Ini spot 1 meter yang tadi ya tambahan tadi Spot ini nanti teman-teman bisa jadikan untuk area bekerja Ini kalau untuk digambar ini dijadikan area bekerja Tapi kalau nanti teman-teman memang mau agak mundur aja Untuk meja TV-nya juga bisa Masih sama kayak yang tadi Untuk yang tipe premium juga nanti mendapatkan backyard Atau taman belakang yang hanya setengah Karena setengahnya lagi nanti akan dibangun 1 kamar tambahan di bagian bawah Sekarang kita lihat untuk lantai 2-nya ya Nah di lantai 2 ini udah cukup sama juga ya Sama yang tipe 9 Di bagian sini juga tetap dapet untuk area keluarga nih Nah disini juga udah ada kamar anak 1 Kamar anak 2 Dan disini udah ada kamar tidur utama Kalau bisa dilihat sebenarnya area wardrobe-nya ini lumayan luas ya Daripada yang tipe 9 Dan juga udah ada kamar mandi dalam nih teman-teman Buat teman-teman yang membeli unit premium Gak usah khawatir gak akan kedapatan sinar matahari Karena pastinya untuk bagian sini Udah diberikan jendela 2 nih teman-teman Jadi pastinya disini udah terang banget Karena disini kan sudah void ya Ini adalah bagian taman nih Taman belakang di bawah Jadi pastinya nanti untuk udara itu masih bisa tetap masuk Melalui jendela yang ada di kamar masing-masing Dan udaranya juga pasti masih enak banget nih teman-teman Next kita bahas yang tipe premium etic ya Nah untuk yang tipe premium etic Ini sama juga mendapatkan 3 lantai Atau lantai etic ya Untuk luas tanahnya dia masih di 150 Dan untuk luas bangunannya dia udah besar banget nih Udah di 234 Kamar tidurnya juga masih sama 4 plus 1 Kamar mandinya udah 31 Dan masih juga mendapatkan carport muat 2 mobil Dan ini ada 1 wardrobe ya Atau area wardrobe yang tadi kita juga bisa lihat Nah untuk lantai satunya ini Kurang lebih juga mirip-mirip ya Kayak yang tipe tadi Tipe deluxe dan tipe premium Dia lebih mirip sama tipe premium nih teman-teman Karena di bagian sini udah ada 1 kamar tidur Dan untuk tamannya ini hanya mendapatkan setengah aja Nah untuk lantai 2 nya juga kurang lebih mirip Sama juga Dari segi dimensi juga tetap sama ya Sama tipe yang premium tadi Premium eticnya ini ada lantai etic di bagian atasnya nih teman-teman Kalau dilihat ini adalah sketch up 3D nya ya Nah untuk sketch up 3D nya ini hanyalah gambaran aja Nanti teman-teman mendapatkan kosongan Jadi nanti teman-teman bisa bebas nih Mau dipakai untuk area keluarga Mau dipakai untuk area perpustakaan Atau mau dijadikan kamar tambahan juga bisa Untuk dari layout sebenarnya kurang lebih juga sama ya teman-teman ya Nanti stepnya ada disini Dan di bagian sini udah ada area kosongnya Dan nanti kalau agak maju ke depan lagi Teman-teman bisa mendapatkan area outdoor nih disini Dan untuk area service juga di bagian sini Sekarang kita lihat ya untuk yang tipe 12 x 15 nya Nah teman-teman ini gambaran untuk tipe jasmia 12 Atau 12 x 15 Dan untuk yang 12 x 16 juga nanti kurang lebih mirip kayak gini ya Nah ini yang tadi aku bilang teman-teman Untuk yang tipe etik nanti pasti akan ada jendela Dua seperti ini Jadi kalau nanti gak ada jendela ini Berarti itu adalah tipe deluxe atau premium ya Karena gak dapat lantai etiknya Nah untuk promo-promo dari jasmia ini Nanti teman-teman udah bisa mendapatkan Satu canopy untuk carport Dan udah mendapatkan smart door lock Di bagian pintu utama Dan juga mendapatkan CCTV nih Untuk yang badan nanti teman-teman bisa mendapatkan satu CCTV Nah untuk yang bagian hook Nanti teman-teman bisa mendapatkan dua CCTV Selain itu nanti teman-teman juga bisa mendapatkan AC Dan beberapa keuntungan-keuntungan lainnya Termasuk insentif uni ya Jadi buat teman-teman yang mau tau info selengkapnya tentang promo Boleh langsung whatsapp aja di nomor yang tertera di layar ya Dan kita ini udah ada layout dari tipe 12 x 15 deluxe Untuk luas tanahnya ini udah ada di 180 Dan luas bangunannya di 209 Untuk kamar tidurnya udah dapet 14.1 Dan kamar mandinya udah ada 3 plus 1 Untuk carport juga udah bisa dua mobil nih teman-teman Sekarang kita lihat untuk layout lantai satunya ya Nah ini untuk layoutnya dia agak berbeda ya Sama yang tipe 9 atau tipe 10 Ini juga udah kelihatan ada carport yang bisa memuat dua mobil Untuk akses juga tetap sama Udah ada dua yaitu main entrance Dan service entrance Dan untuk terasnya juga ini udah lumayan besar nih teman-teman Jadi kalau teman-teman nanti mau taruh kursi di bagian sini Nanti bisa juga untuk kursi tamu yang gak terlalu deket Nah setelah itu kita masuk ke dalam Ini kita langsung bertemu di area foyer nih teman-teman Dari foyer tadi kita masuk langsung menuju ke area family room Udah kelihatan ada sliding door nih Sliding door ini nanti langsung menuju ke arah taman belakang Nah sekarang kita agak geser lagi dari taman Ini udah ada area dining dan bisa juga masih muat Kitchen set untuk dry kitchen atau pantry Nah kalau untuk yang tipe 12 ini Untuk area servisnya ini dia memanjang di samping nih Kalau untuk yang tipe 9 sama 10 tadi kan agak mengotak ya Kalau untuk yang tipe 12 ini dia memang agak memanjang Untuk pintu aksesnya dia juga udah ada disini nih teman-teman Teman-teman bisa masuk Untuk yang kirinya ini nanti teman-teman udah bisa mendapatkan kitchen basah Dan kalau agak maju lagi nih Nah ini sebenarnya nanti area void nih teman-teman Nanti teman-teman bisa gunakan sebagai area jemur Atau nanti kalau mau taruh mesin cuci disini juga bisa Tapi untuk di show unit nanti Area mesin cucinya disebelah sini teman-teman Nanti ini bebas aja desain dari teman-teman Atau kalau teman-teman punya desainer interior Nanti juga bisa langsung dikonsultasikan di lapangan Nah untuk area sini nanti ada bagian turunannya nih Nah di area sini nanti udah disediakan juga Kamar mandi ART dan kamar tidur ART Kalau teman-teman bisa lihat Di samping kamar tidur ART ini masih ada space Yang lumayan juga nih teman-teman Bisa juga dijadikan untuk gudang mini Atau kalau teman-teman punya koleksi Sepeda ini juga bisa muat Atau untuk motor ART teman-teman juga bisa Untuk tipe 12 kamar tidurnya di bagian sini teman-teman Kamar tidurnya ini juga udah bisa mendapatkan Satu kamar mandi sharingnya Nah untuk kamar mandi sharing ini nanti Dia pintunya ada yang di bagian sini Dan ada yang di bagian dari kamarnya Jadi nanti double door nih Bisa diakses dari kamar tidur tamu Atau diakses dari area luar Next kita bahas untuk tipe lantai 2 nya ya Di bagian lantai 2 ini teman-teman udah mendapatkan 2 kamar mandi 3 kamar tidur Dan teman-teman masih bisa mendapatkan Ruang keluarga yang sebesar ini nih teman-teman Di samping ruang keluarga ini Teman-teman bisa lihat di bagian sini ada area void Nah area void ini bisa dibilang High ceiling ya Jadi nanti ceilingnya ini tinggi nih teman-teman Kalau teman-teman mau lihat gambarannya seperti apa Bisa ditonton aja video review Jasmine residence show unit Yang udah pernah aku upload Atau kalau teman-teman mau rasain sendiri Survey langsung ke lapangan juga bisa banget Nah untuk kamar mandinya ini Nanti pintu aslinya bukan di sebelah sini ya teman-teman Nanti akan ada di sini Karena untuk pintunya ini nanti kan bisa diakses Untuk kamar anak yang pertama Dan kamar anak yang kedua Sekarang kita lihat untuk tipe premiumnya ya Di depan kita udah ada tipe premium dari 12 x 15 Untuk luas tanahnya itu udah di 180 juga Luas bangunannya udah di 232 Premium ini sudah bisa mendapatkan ruangan yang lebih kompleks nih teman-teman Nah ini udah mendapatkan 4 plus 1 kamar tidur 3 plus 1 kamar mandi dan 1 bathtub Nah ini bathtubnya ini bisa dibilang sebagai kamar mandi juga Nanti kita lihat ya Untuk carportnya juga udah memuat 2 mobil nih Sekarang kita lihat untuk lantai satunya Nah lantai satunya kurang lebih Denahnya mirip dengan yang tipe deluxe Perbedaannya itu hanya di bagian sini teman-teman Nah Untuk bagian belakangnya ini Keliatannya agak berbeda ya Karena untuk yang tipe deluxe tadi Area kitchennya itu lumayan kecil Dan untuk area tamannya besar Tapi kalau untuk tipe dari premium ini Dia memang tamannya menjadi lebih kecil nih teman-teman Jadi segini aja Tapi plusnya teman-teman bisa menambahkan kitchen island di bagian sini Jadi nanti area dari dry kitchen atau pantrynya ini lebih luas Jadi sirkulasinya juga lebih enak nih teman-teman Sekarang kita lihat untuk lantai 2nya Karena ini lantai 2nya sangat-sangat berbeda banget dari yang tipe deluxe Ini dia untuk yang tipe premium Tadi aku udah sempat mention ya Kalau untuk tipe premium ini udah mendapatkan bathtub Nah bathtubnya di bagian sini nih teman-teman Jadi ini hitungannya adalah 1 kamar mandi Yang dimiliki oleh kamar tidur utama Ini yang amaze-nya lagi ya teman-teman ya Ini bagian kamar tidur utama itu udah 1 sepanjang ini Jadi nih panjangnya tuh udah 12 meter nih teman-teman Ini untuk area kamar tidurnya Dan agak geser lagi ke sini Ini udah mendapatkan area wardrobe yang sebesar ini teman-teman Kalau bisa dilihat disini juga area wastafelnya udah his and hers ya Jadi bisa menguat 2 wastafel Area shower dan area toiletnya juga udah misah Nah untuk yang mau tau gambarannya nanti kayak gimana Itu nanti udah ada di video aku Tentang review show unit dari Jasmi Residence Bola ditonton aja ya teman-teman nanti ya Karena kamar mandinya juga tadi udah 3 plus 1 ya Dan plus 1 bathtub Jadi kamar anaknya ini udah mendapatkan 1 kamar mandi di dalam nih Jadi untuk yang tipe premium ini sangat-sangat kompleks ya Sangat-sangat terfasilitasi banget nih Dan untuk di bagian tengahnya ini juga masih sama ya Tetap mendapatkan area ruang keluarga yang lumayan besar Nah ini juga tetap bisa mendapatkan void nih teman-teman Jadi untuk bagian ini kurang lebih sama ya Untuk yang tipe deluxe Next kita lihat yang tipe premium etik ya Untuk tipe premium etik Luas tanahnya juga masih di 180 Luas bangunannya di 287 Kamar tidurnya sudah mendapatkan 4 plus 1 Kamar mandi sudah ada 3 plus 1 Sudah ada bathtub 1 Dan juga sama mendapatkan 1 area bathtub Nah kita lihat sekarang denahnya ya Nah Untuk denahnya sebenarnya ini kurang lebih mirip sama yang premium Jadi kalau teman-teman bisa lihat Ini mirip ya Kita langsung bahas aja kali ya Untuk yang lantai etiknya Ini nanti sudah mendapatkan 1 toilet di atas Nah toiletnya ini gak bisa untuk mandi ya teman-teman ya Jadi hanya powder room aja Masih sama juga mendapatkan 1 ruang tambahan Dan kalau kita agak geser lagi ke depan Ini juga bisa mendapatkan area outdoor di luar Kalau kita bisa lihat Ini gambaran renderannya Desainnya kayak gini ya Nanti show unit juga kurang lebih mirip-mirip kayak gini Tapi untuk show unit Itu hanya referensi aja nih teman-teman Kalau nanti teman-teman mau bikin kayak gini Di rumah teman-teman juga bisa Next kita lihat untuk yang tipe 12x16 yuk Sekarang kita bahas untuk tipe terakhir dari Josmia Residence Yaitu tipe 12x16 Kita mulai di tipe dilaksan dulu ya Untuk tipe 12x16 ini Luas tanahnya udah ada di 192 Untuk luas bangunannya udah di 223 Kamar tidurnya udah 4 plus 1 Kawar mandinya udah 3 plus 1 Dan masih sama juga nih Carportnya udah muat 2 mobil Untuk lantai satunya kurang lebih juga mirip ya Sama yang tipe premium 12x15 Ini bisa dilihat ya Area tamannya udah cukup luas Sedangkan untuk area dining Dan untuk area pantrynya ini Sedikit kecil Karena kalau untuk yang tipe delaks itu Agak lebar ya teman-teman ya Jadi bisa muat kitchen island Disini juga masih sama Udah ada kamar tidur tamu Dan udah ada kamar mandi sharing juga Sekarang kita lihat aja untuk ke lantai 2nya ya Nah ini dia nih teman-teman Lantai 2 dari Josmia Residence Tipe 12x16 Tadi aku udah sempat mention ya Untuk bagian pintunya Nanti bukaannya ada di bagian sini Jadi bukan di bagian sini nih teman-teman Yang ini salah Karena nanti dia sharing ya Sifatnya ya kamar mandi untuk Kamar anak pertama dan kamar mandi untuk Anak yang kedua Masih sama juga Untuk kamar tidur utamanya ini Udah mendapatkan kamar mandi dalam Dan bisa mendapatkan satu space Untuk area wardrobe Nah tadi teman-teman sebenernya Kalau udah bisa lihat Ini di semua tipe itu udah ada balkon nih teman-teman Nah Balkonnya ini nanti mendapatkan akses Hanya dari kamar tidur utama aja ya Sekarang kita lanjut aja Untuk ke tipe premiumnya ya Di depan kita ini udah ada tipe premium Dari 12x16 Sebenernya untuk dari denahnya Juga udah sama Sama yang tipe 12x15 Tapi perbedaannya itu Adalah hanya panjangnya aja Karena dimensinya yang satu itu kan Panjangnya 15 Dan yang ini panjangnya 16 nih teman-teman Kita skip aja ya Langsung kita lihat aja Untuk yang tipe premium etiknya Di depan kita ini udah ada tipe terakhir nih Nah ini tipe yang sudah super premium Karena dia udah di tipe yang paling besar 12x16 Dan tipe yang paling besar juga nih Yang paling mahal ya Kalau kita bisa bilang Ini luas tanahnya udah di 192 Luas bangunannya di 307 Untuk kamar tidurnya udah ada 41 Kamar mandinya udah ada 31 Sudah ada area bath up Udah muat 2 mobil Dan udah mendapatkan 1 area wardrobe nih Nah kita lihat untuk lantai satunya ya Kita agak zoom aja Karena kurang lebih dananya ini Mirip-mirip juga sama yang tipe 12x16 premium tadi Oh iya buat teman-teman Yang mau di screenshot juga boleh banget ya Atau nanti kalau teman-teman mau PDFnya Itu juga bisa banget Langsung asap aja di nomor yang tertera di layar Nah ini adalah lantai etik Dari tipe 12x16 Nah ini kurang lebih juga sama ya Kayak yang tadi Tipe 12x15 Udah mendapatkan toilet Dan udah mendapatkan area kumpul Atau area tambahan Dan kalau kita keluar Disini juga udah bisa mendapatkan area outdoor nih Nah kurang lebih nanti gambarannya Seperti ini teman-teman Untuk area etiknya Atau area tambahannya Nah ini adalah show unit ya Dari Jasmia Residence saat ini Next kita akan bahas tentang Simulasi pembayaran dari Jasmia Residence Simulasi kali ini Aku pakai unit BA06 Untuk Jasmia ini Sudah menyediakan 5 cara bayar nih Untuk yang pertama ini Aku akan bahas dulu tentang cash keras Untuk harga cash keras dan KPR Saat ini masih sama ya Ketika nanti sudah oke dengan unitnya Teman-teman bisa langsung membayarkan Uang tanda jadi senilai 15 juta rupiah Nah uang tanda jadi ini Teman-teman jadikan sebagai booking fee ya Nah kalau udah dijadikan booking fee Artinya unit ini benar-benar udah teman-teman keep nih Setelah itu di hari ke-15 Nanti teman-teman bisa membayarkan DP pertama Senilai 35% Yang sudah dikurangi dengan UTJ Di hari ke-30 Bisa langsung membayarkan DP kedua nih Sebesar 35% juga Nah setelah itu di hari ke-45 Teman-teman bisa langsung melakukan pelunasan Yaitu senilai 30% Untuk cara bayaran kedua adalah KPR Tadi aku udah sempat mention ya Kalau harga KPR ini sama dengan harga cash keras Nah ini masih sama menggunakan unit BA06 Nah karena sama harganya dengan cash keras Jadi masih di harga 2,8 miliaran Untuk KPR ini nanti teman-teman sama juga Memberikan uang tanda jadi sebagai booking fee Senilai 15 juta rupiah Kemudian di hari ke-15 Teman-teman bisa langsung membayarkan DP senilai 10% nih Tapi 10% nya ini sudah dikurangi juga Dengan uang tanda jadi yang tadi teman-teman sudah bayarkan Di hari ke-45 Bisa langsung membayarkan 90% ini Sebagai pelunasan Karena cara bayarnya ini adalah KPR atau kredit kepemilikan rumah Jadi 90% nya ini teman-teman dibayarkan oleh bank Nah jadi teman-teman jadikan juga 90% nya ini Sebagai pelafon pinjaman nih Jadi nanti teman-teman tinggal mencicil aja Sesuai dengan tenor yang teman-teman udah pilih Yang ketiga ada cara bayar bertahap 18 kali Untuk cara bayarnya ini tetap sama ya Masih membayarkan uang tanda jadi sebagai booking fee Senilai 15 juta rupiah Setelah itu di hari ke-15 Dan seterusnya setiap bulan Teman-teman bisa langsung mencicil aja nih Senilai 168 jutaan Untuk cara bayar yang ketiga adalah DP 5% dicicil 3 kali Cara bayar DP 5% ini sebenernya unik nih Karena harusnya DP itu kan 10% ya Tapi untuk cara bayar yang ini Teman-teman bisa mendapatkan diskon 5% Karena 5% nya lagi itu adalah subsidi dari Sumarekon nih Jadi kita jelasin dulu aja ya Dari harga awalnya Nah untuk harganya ini masih di 3 miliaran Sama juga teman-teman nanti langsung membayarkan Uang tanda jadi di hari pertama Setelah itu di hari ke-15 Dan seterusnya setiap bulan Teman-teman membayarkan cicilan DP nya Karena ini cicil 3 kali Jadi DP nya ini dicicil bisa sampai 3 bulan nih teman-teman Keren banget gak tuh Nah untuk perbulannya itu ada di 45,8 jutaan Setelah itu di 2 minggu setelah bulan ketiga Berarti kan cicilan DP teman-teman udah selesai nih Nah setelah itu nanti Sumarekon membayarkan Subsidi DP 5% nya lagi nih Senilai 152 jutaan Di saat yang sama teman-teman juga udah bisa melakukan Pelunasan sebesar 90% nya Nah 90% nya ini teman-teman bisa membayarkan Dengan tunai Ataupun dengan KPR Jadi teman-teman juga masih bisa Melunasi dengan KPR nih Kalau KPR berarti 2,7 miliarnya ini Teman-teman jadikan pelafon pinjaman ya Nah pelafon pinjaman ini nanti teman-teman tinggal cicil aja sampai tenor yang teman-teman pilih juga Yang terakhir ini ada DP 5% cicil 8 kali Kurang lebih sama ya sama cara bayar yang cicil 3 kali tadi Berarti teman-teman hanya membayarkan DP 5% nya aja nih Dan dicicil 8 kali atau selama 8 bulan Nah untuk harganya dia ada di 3,1 miliaran nih teman-teman Untuk prosesnya tetap sama Diawali dengan uang tanda jadi dulu senilai 15 juta Nah di hari kelima belasnya sampai bulan ke delapan Teman-teman membayarkan cicilan DP nya senilai 17,8 juta Kemudian 2 minggu setelah tahap ke delapan Atau bulan ke delapan Teman-teman nanti akan dibayarkan nih Subsidi DP 5% nya senilai 157 jutaan oleh sumarekon Jadi anggap aja teman-teman mendapatkan diskaun senilai 157 jutaan nih Di saat yang sama teman-teman juga bisa langsung melakukan pelunasan sebesar 90% Nah untuk pelunasannya ini juga sama ya Teman-teman bisa membayarkan dengan tunai atau dengan KPR Kalau KPR berarti 2,8 miliarnya ini Teman-teman jadikan pelafon pinjaman Buat teman-teman yang mau pakai cara bayar KPR Boleh juga dihubungi aja Amalia di WhatsApp yang tertera di layar Nanti Amalia juga bisa bantu simulasikan cicilannya juga nih Ini adalah tabel atau rangkuman dari spesifikasi Jasmia Residence Yang tadi aku udah jelasin Nah ini nanti bisa teman-teman screenshot aja ya Berikut adalah update stock unit dari Jasmia Residence per Januari 2024 ya teman-teman Untuk unit yang dot hijau teman-teman masih bisa pilih atau masih bisa dibeli Tapi untuk yang dot merah ini sudah tidak bisa dipilih lagi teman-teman Untuk yang dot abu-abu ini ini belum dipasarkan oleh Sumarekon Crown Gading Jadi belum dibuka nih unitnya Dan kalau teman-teman bisa lihat di bagian deket danau ini udah ada 6 unit nih yang belum dibuka Jadi kalau teman-teman mau jadi waiting list udah penasaran banget nih pengen beli Jasmia yang view done now Boleh WhatsApp aja di nomor yang tertera di layar Nanti Amalia akan segera infokan ke teman-teman kalau stock unitnya ini udah diupdate Untuk tambahan info karena Jasmia ini saat ini sudah mulai proses bangun Jadi untuk tipe-tipe unitnya ini nanti teman-teman udah nggak bisa milih Karena di masing-masing unit nanti sudah ditentukan tipe etik, tipe deluxe, atau tipe premium Dan itu nanti teman-teman bisa baca di price list Jadi kalau teman-teman mau tahu unit yang teman-teman pilih ini nanti dapetnya tipe apa Bisa kontak aja di nomor yang tertera di layar Nanti Amalia bisa bantu liatkan di price listnya Oke teman-teman segitu dulu aja ya untuk video kali ini Penjabaran tentang layout, simulasi, dan stock unit dari Jasmia Residence Buat teman-teman yang emang udah tertarik Dan kemarin masih bingung nih mau tipe 9, atau 10, atau 12 Bisa langsung konsultasiin aja sama Amalia di WhatsApp yang tertera di layar ya Atau kalau teman-teman mau survei langsung ke lokasi juga boleh Apalagi teman-teman yang mau beli tipe 12 Itu Amalia saranin untuk liat langsung ke lokasi Karena nanti teman-teman bisa banget merasakan ruangan-ruangannya seperti apa Kondisinya tuh seperti apa Dan ketika dimasukin interior juga tuh seperti apa Dan teman-teman juga bisa nih ajak desainer interior teman-teman Untuk langsung konsultasiin interior teman-teman di lokasi Untuk update promo dan untuk update stock Boleh di WhatsApp aja di nomor yang tertera di layar juga Nanti Amalia akan updatekan teman-teman untuk promonya dan untuk stocknya Simulasi cara bayar juga boleh banget nih Nanti teman-teman pilih aja unitnya yang tersedia dari stock unit Nanti Amalia bantu liatkan harganya di priceless sesuai dengan cara bayar yang teman-teman pilih Dan Amalia bisa bantu untuk simulasikan Oke deh teman-teman See you di video selanjutnya ya Kalau teman-teman masih ada pertanyaan Boleh WhatsApp aja di nomor yang tertera di layar Terima kasih sudah menonton sampai akhir